Menyusul terdakwa Maidina Rizky Prasentari Putri alias Kiki 35 tahun, mantan kepala cabang Bang Mega diubung Denpasar yang dikenakan pidana penjara selama 8 tahun, dua terdakwa lainnya yakni Putu Eka Priyana 31 tahun dan Igede Surya Pratama Putra 30 tahun turut dijatuhi pidana. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun terhadap kedua terdakwa tersebut. Eka Priyana dan Igede Surya dinyatakan bersalah terlibat pembobolan dana deposito milik nasabah bang swasta tersebut senilai 62 miliar rupiah. Putusan Majelis Hakim lebih ringan dari tuntutan yang dilayangkan JPU. Sebelumnya Jaksa Igusti Lanang Suyadnyana menuntut kedua terdakwa dengan pidana penjara masing-masing 7 tahun. Sama dengan terdakwa Maidina, kedua terdakwa tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan dan TPPU. Seperti diketahui, terdakwa Maidina bersama Putu Eka Priyana dan Igede Surya Pratama Putra melakukan pembobolan deposito nasabahnya dari kurun tahun 2014 hingga 2020. Dalam aksinya, terdakwa Maidina yang merupakan kacap bank Megadiubung dan Pasar Barat bekerja sama dengan terdakwa Eka Priyana yang bekerja sebagai staf bagian deposito dan terdakwa Surya Pratama. Ketiganya dinyatakan telah memanipulasi data otentik berupa data nomor telpon milik nasabah di dalam sistem data Bank Mega. Mereka memindahkan saldo rekening milik nasabah ke rekening penampung uang hasil kejahatan. Selanjutnya, para terdakwa melakukan pemindah bukuan dana deposito nasabah. Kasus ini terungkap ketika beberapa nasabah deposito Bank Mega akan mengambil deposito yang sudah jatuh tempo. Dari hasil penyidikan, ada lebih dari sembilan nasabah yang dibobol dana depositonya dengan dugaan kerugian mencapai Rp62 miliar. Demikian informasi dalam Tribun Bali Update. Update kali ini nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal media sosial Tribun Bali.